Yeay berhasil buat akun baru dan gak perlu download data lagi Halo teman-teman semuanya, alasan kamu buat akun baru gara-gara lost track ya? Atau kredit skor yang turun? Coba tulis di komentar ya Jika kamu lost track, kamu bisa melihat video ini Disitu aku menunjukkan cara menghindari dark system monton Jika kamu masih tetap ingin buat akun baru, aku akan menunjukkan 2 cara buat akun baru Mobile Legends Untuk cara pertama, sangat mudah dan juga gampang Tapi kamu harus download ulang data Kemudian di cara kedua, kamu tidak perlu download data lagi Tapi caranya agak sedikit ribet Kalau kamu, bakalan pilih cara pertama atau cara kedua Oke, seperti apakah cara buat akunnya? Ini dia Sebelum kita melanjutkan tutorial Kamu pastikan terlebih dahulu bahwa akun utama kamu sudah dikaitkan atau belum Jika kamu belum mengaitkan akun utama, silakan kaitkan terlebih dahulu Kamu juga harus mengecek bahwa download data email kamu sudah 100% Dan juga yang penting adalah kamu juga harus pastikan bahwa aplikasi Mobile Legends kamu itu sudah versi terbaru Jika semuanya sudah dipastikan aman, kamu bisa melanjutkan tutorialnya Untuk langkah pertama, kamu masuk saja ke dalam Playstore Lalu, kamu cari aplikasi yang bernama Multispace Ini dia teman-teman, aplikasi Multispacenya Aplikasi ini berfungsi untuk menggandakan Mobile Legends Jika kamu sudah mendownload aplikasinya, kamu bisa langsung saja masuk ke dalam Multispace Klik izinkan Lalu, klik bagian mulai Oke teman-teman, disini kamu pilih saja aplikasi yang Mobile Legends Jika sudah dipilih Mobile Legends, kamu klik bagian Clone Nah ini dia teman-teman, aplikasi Mobile Legendsnya sudah berhasil digandakan Kamu bisa langsung saja masuk ke dalam Mobile Legends Nah sekarang sedang reload kembali Nah berhasil teman-teman, sekarang aku sudah berhasil membuat akun baru Selanjutnya, kamu bisa menamakan akun kamu Jika sudah, kamu klik bagian OK Wow, Layla baru ini lebih bagus daripada yang dulu Setelah aku menyelesaikan tutorial pertama dan kedua Sekarang aku ada di lobby Mobile Legends yang baru Dan disuruh untuk bermain klasik Oke teman-teman, sekarang aku sudah kembali ke lobby Mobile Legendsnya Kalau menurut kamu, mending tampilan yang ini atau yang dulu ya Coba tulis pendapat kamu di komentar ya Disini aku sedang download data Mobile Legendsnya Cukup besar juga unduhannya Aku akan masuk ke dalam shop Untuk tampilan hero-nya sudah muncul Karena aku sedang mendownload data Tapi bagian skinnya masih belum muncul Kamu bisa lihat ya Tampilan skin-skinnya juga belum muncul Dan untuk bagian draw pun masih belum muncul Di cara pertama ini, aku rekomendasikan Untuk minimal penyimpanan 64GB Tapi jika penyimpanan kamu 32GB atau kurang Lebih baik kamu menggunakan cara kedua Karena cara kedua itu lebih hemat penyimpanan dan juga kuota Oke teman-teman, untuk langkah pertama Kamu masuk saja ke dalam playstore Lalu kamu cari aplikasi files Kita scroll ke bawah Nah, ini dia aplikasinya Kamu bisa langsung download terlebih dahulu Jika kamu sudah mendownload aplikasi files Kamu bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya Kemudian, kamu klik saja garis 3 yang ada di pojok kiri atas Lalu pilih yang bagian perangkat Jika sudah seperti ini Kamu cari folder Android Nah, ini dia Android Lalu klik bagian data Selanjutnya, kamu cari file download data Mobile Legends-nya Nah, ini dia teman-teman File download data Mobile Legends-nya Kamu tekan saja Kemudian, kamu klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas Lalu pilih bagian ganti nama Kamu bisa mengubah nama file ML sesuai dengan keinginan kamu Tapi di sini, aku ingin menambahkan angka 1 saja Fungsi penggantian nama yaitu agar file download data ML-nya tidak terdeteksi Jadi pada saat nanti kita hapus data aplikasi ML File download datanya tidak ikut terhapus Jika sudah mengganti nama Kamu klik saja OK Nah, ini dia teman-teman File Mobile Legends-nya sudah berhasil diganti nama Langkah berikutnya, kamu masuk saja ke dalam pengaturan HP Kamu cari bagian menu aplikasi Selanjutnya, kamu cari aplikasi Mobile Legends Nah, ini dia teman-teman Aplikasi Mobile Legends-nya Lalu, kamu klik bagian penyimpanan Lalu, klik hapus change Dan kemudian hapus data File-nya tadi kita telah ubah nama Jadi, walaupun kita hapus data File download datanya tidak akan ikut terhapus Berikutnya, kamu cari layanan Google Play Ini dia layanan Google Play-nya Kemudian, kamu klik bagian penggunaan penyimpanan Lalu, hapus change Kemudian, klik kelola ruang Kemudian, kamu hapus data layanan Google Play-nya Jika sudah seperti ini Kamu masuk lagi ke dalam aplikasi Files Langkah berikutnya Kamu kembalikan nama folder Mobile Legends-nya Keseperti semula Tadi aku menambahkan angka 1 Dan sekarang, aku sudah menghapus angka 1-nya Klik bagian OK Jika sudah seperti ini Kamu bisa langsung saja masuk ke dalam Mobile Legends Yeay, akun kedua berhasil dibuat Dan aku akan menamakannya Akun Joki Seperti biasa teman-teman Monton akan memberikan tutorial kepada pemain baru Akhirnya, setelah melewati beberapa tutorial Sekarang, aku berada di lobby Mobile Legends-nya Aku akan langsung mengecek ke bagian shop Untuk tampilan hero-heronya Sudah muncul ya Dan untuk bagian skin-nya pun sudah muncul Wow, animasinya bagus banget Hal yang sangat penting yang harus kamu perhatikan Jika menggunakan cara kedua Adalah Pastikan aplikasi Mobile Legends kamu Sudah versi terbaru Sebelum kamu memulai tutorialnya Dan pastikan juga Download data email kamu sudah 100% Pada saat kamu akan memulai tutorialnya Setelah membuat akun baru Kamu bisa kembali ke dalam akun utama Dan tentunya Kamu kaitkan terlebih dahulu akun baru kamu Oke, disini aku ingin kembali ke akun utama Klik bagian ganti akun Klik ganti akun Buat kamu yang ingin ganti akun Tapi tidak tahu caranya Kamu bisa melihat video ini Disitu aku menjelaskan cara ganti akun cukup lengkap Nah, ini dia Aku sudah berhasil kembali ke dalam akun utamaku Kamu bisa lihat Aku bisa membuat akun baru Tanpa harus menghapus akun lama Jika kamu masih bingung Silahkan tanya saja bagian yang bingungnya di komentar ya Jangan memulai cara ini Jika masih bingung Nanti takutnya Kamu malah membuat kesalahan